hello guys good morning how are you today i hope you're feeling good oke nah sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini ya jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan kita hari ini dan juga jangan lupa berdoa oke students before we start our lesson today please close your eyes and let's pray together dear lord jesus thank you for all your blessing today now we're going to study our lesson please open our heart and our thinking so that our activity can run well and we can understand our lesson today lead and bless us in the name of the lord jesus we pray hallelujah amen oke nah sepertinya sudah kalian lihat kita hari ini akan belajar tentang masih di tema yang sama tentang holiday dan lesson one i had a great holiday tetapi untuk hari ini kita akan membahas tentang know this kalian pernah mendengarkan know this sebelumnya oke oke jadi notice dalam bahasa Indonesia artinya pemberitahuan nah kita pasti pernah pergi ke suatu tempat right dan pastinya kita pernah menemukan pemberitahuan baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar atau simbol ya nah simbol itu biasanya berbentuk rambu-rambu bulan 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 lintas seperti itu dimana notice ini mengharuskan kita atau seseorang untuk melakukan sesuatu atau dilarang untuk melakukan sesuatu dalam hal ini tidak boleh untuk melakukan sesuatu oke nah pertanyaannya adalah apa sih tujuan dari kita belajar notice atau kenapa kita harus belajar notice nah jawabannya selanjutnya adalah agar kita dapat mengetahui informasi-informasi yang ada di tempat-tempat umum tentang sesuatu hal yang harus kita lakukan dan tidak harus kita lakukan oke nah di kelas lima kita sudah pernah belajar tentang public place atau tempat umum yaitu ada banyak sekali tempat umum yang kita pelajari nah contohnya ada church ada mosque ada hospital ada market ada town square temple school library dan lain sebagainya nah tempat-tempat umum itu biasanya ada banyak notice nah contoh notice yang biasa kita jumpai di tempat umum yaitu dilarang merokok betul tidak nah eh kenapa rokok itu dilarang karena merokok itu tidak sehat atau tidak baik untuk kesehatan kita nah yang berikut notice nah ini yang sekarang banyak sekali kita jumpai dimana saja notice agar kita terhindar dari paparan virus covid-19 atau covid-19 nah seperti berarti selalu menggunakan masker selalu mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer jangan jarak dan tetap tinggal di rumah jikalau kita tidak dalam keadaan sehat nah jikalau anak-anak semua mau terhindar dari penularan virus corona berarti apa harus kita lakukan kita harus mengikuti protokol yang yang ada seperti tadi ya kita harus mencuci tangan harus menggunakan masker harus jaga jarak dan lain sebagainya nah yang berikut nah selain itu ada juga notice tentang jadwal buka atau tutupnya sebuah tempat contohnya tempat rekreasi bioskop kontur tiket bahwa itu tiket kapal tiket pesawat trail kereta api dan sebagainya oke nah berikut disini ada yang namanya the definition of notice ya notice is a sign or statement that gives information or warning to people jadi notice adalah suatu tanda atau pernyataan yang memberikan informasi atau peringatan kepada orang-orang baik itu pemberitahuan atau peringatan tentang sesuatu yang harus kita lakukan dan sesuatu yang tidak harus kita lakukan seperti itu nah disini ada contoh notice ya contoh notice disini students must turn off cellular phones before entering school building yang artinya murid harus mematikan telepon cellulernya sebelum memasuki bangunan sekolah nah notice yang berikut keep the room clean artinya jagalah ruangan tetap bersih berikut adalah notice yang sering sekali kita jumpai di tempat-tempat umum agar kita terhindar dari penularan virus covid-19 ini knowledge yang pertama please use hand sanitizer and wear the face mask yang yang artinya gunakan lahan sanitizer dan juga maskera yang berikut please wash your hands yang artinya cucilah tanganmu yang berikut social distancing area artinya di tempat tersebut diharuskan untuk jaga jarak yang berikut stay safe stay home stay safe artinya disuruh kita untuk tetap jaga diri dan stay home disuruh kita untuk tetap tinggal di rumah jikalau kita tidak dalam keadaan sehat nah ini semua adalah contoh notice agar kita terhindar dari penularan virus corona nah yang berikut yaitu notice tentang jadwal buka atau tutupnya sebuah tempat kalian bisa melihatnya di buku bahasa inggris kalian di halaman 15 nah disini ada notice one and notice two ada ada pemberitaan pertama dan ada pemberitaan kedua nah untuk notice one batu transport museum berarti transport museum ini adanya di batu di kota batu nah batu disini adalah nama tempat opening hours atau artinya jam bukanya jam bukanya ya transport museum itu disini untuk tiket counters atau loket tiket itu dibuka dari jam 11 AM to a half past 7 PM dari jam 11 pagi sampai dengan jam setengah 8 malam visiting hours atau jam berkunjung jadi jam berkunjungnya transport museum dimulai pada jam 12 siang sampai jam 8 malam miss berharap kalian tidak lupa dengan materi yang pernah kita belajar di kelas 5 tentang waktu ya pada saat kapan kita menggunakan EM dan PM dan pada saat kapan kita menggunakan a half past dan juga a quarter past dan a quarter to untuk notice kedua adalah jadwal buka dan tutupnya transport museum jadi dimulai pada hari Monday to Thursday dari hari Senin sampai hari Kamis at 10 AM to 6 PM jadi dimulai dari jam 10 sampai jam 6 sore nah on Friday pada hari Jumat it opens at 11 AM to 6 PM jadi pada hari Jumat dibuka pada pukul 11 pagi sampai dengan jam 6 sore and next on Saturday to Sunday jadi yang berikut dari hari Sabtu sampai hari Minggu it opens at 10 AM to 6 PM jadi dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore for last admission for last admission it opens at a quarter past 5 jam berkunjung terakhir pada pukul 5 lewat seperempat and closed on December 24 to 26 jadi pada tanggal 24 sampai tanggal 26 Desember transport museum itu ditutup oke untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini silahkan kalian membuka please open on the page number 15 silahkan buka halaman 15 yang ada di buku kalian dan silahkan kerjakan soal saling ada soal notice 1 and notice 2 oke contohnya disini ada nomor 1 the transport museum is in batu artinya transportasi museum itu adanya di batu betulkah ada di batu? mari kita lihat notice yang pertama disini mengatakan batu transport museum berarti betul ya kalau transport museum itu ada di batu jadi kalian bisa menjawabnya dengan yes terus untuk yang nomor kedua the ticket counters open at 12 tiket counter atau counter tiket itu buka pada pukul 12 nah betul kalian at this one itu tiket counternya dibuku pada pukul 12 nah disini notice 1 tiket counter itu dibuka dari jam 11 pagi sampai jam setengah 8 malam berarti untuk pernyataan nomor 2 disitu salah jadi kalian bisa menjawabnya dengan no oke dan selanjutnya silahkan kerjakan dan demikianlah materi kita hari ini miss berharap kalian dapat memahami materi kita pada hari ini jikalau tidak silahkan kalian nonton berulalang kali video ini sampai kalian dapat memahami apa yang disampaikan oke dan sebelum kita menutupi materi kita hari ini jangan lupa menutupnya dengan doa minta adik let's pray thankyou Lord Jesus for the time that you have given us to learn something new and for your blessing so that we could understand the lesson today please help us to remember everything that we learn today lead and bless us my Lord in the name of the Lord Jesus we pray hallelujah amen ok guys so i think that's all for today thank you for watching I hope you can understand our lesson today and the last words from me don't forget to always study hard and practice with your friends wherever you are always do your homework and keep spirit self stay healthy and God bless you all see you on the next video